Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Kartini, saya dari kelas SI2K dengan NIM 222-02-77 Yang saya hormati, Ibu Dewi Maharani, selaku dosen pengampu Baiklah, disini saya akan menampilkan hasil kerja saya Berikut tampilannya Untuk yang pertama, saya akan membuat tampilan seperti ini Ada logo kampus, beserta nama kampus, dan background di belakangnya Berikut koding cara membuatnya Nah Untuk Yang pertama, kita piti HTML Hit menu untuk kepala, dan ada title Title itu Digunakan untuk Membuat judul Ada link rail Link rail itu adalah pengaturan dari style CSS dan layout Berikut pengaturan layout dan style CSS-nya Ini pengaturan style CSS-nya Oke, baik Lanjut Dan disini ada href Href itu adalah untuk menampilkan indeks Menu alamat dan order Lanjut untuk Deep class Deep class itu adalah layout Jadi terserah kalian Mau membuat Namanya apa Menamanya apa Jadi disini saya menamanya dengan pembungkus Berikut Pengaturan layout-nya Terima kasih telah menonton Nah, ini dia Di bawahnya ada image source Itu digunakan untuk menampilkan gambar Berikut Pengaturan layout-nya Ini Lanjut Di sini ada H4 H4 itu adalah heading Heading digunakan untuk Mengatur ukuran Judul Jadi Semakin besar angka Heading-nya Maka akan semakin Kecil Huruf Judul Judul hurufnya Begitu sebaliknya Semakin Kecil Angka heading-nya Maka akan semakin besar Judulnya Oke Ini ada pengaturan Layout-nya Ada pembungkus 2 Berikut pengaturannya Ini dia Oke lanjut Di sini ada Immersers itu Tadi yang saya bilang Untuk menampilkan gambar Di sini ada pengaturan Gambarnya Style Width itu adalah lebarnya Hek itu adalah panjangnya Dan rack itu adalah Tata letak Gambarnya Jadi seperti ini Tampilannya Ini dia Ini untuk logonya Ini untuk judul Ini untuk Pertama kampusnya Ini untuk background Di belakangnya Baik lanjut Untuk Membuat tampilan Seperti ini Ada menu Alamat dan order Serta mesin pencarian Dan tombol cari Ini Berikut coding-nya Nih Ada navigasi Navigasi itu adalah Pilihan Dan input class itu adalah Pilihan Jadi pilihannya itu ada Search digunakan untuk Membuat coding Mencari Dan ada Pressholder Pressholder itu Adalah Kotak mesin pencarinya Jadi seperti ini Seperti ini dia Ini yang dinamakan dengan Pressholder Kota mesin pencarinya Oke lanjut Disini ada button Button itu adalah Tombol Dan value itu Adalah nilai Jadi terserah kalian itu Membuat apa Mau Buat Huruf Atau angka Jadi disini saya membuat Value nya dengan Nilai cari Jadi seperti ini tampilannya Ini dia Tombol cari Oke lanjut Ada Lid Href Itu digunakan untuk Membuat List menu-nya Seperti menu Alamat dan order Ini dia Ini dia Baik lanjut Untuk membuat Tampilan huruf berjalan Seperti ini Berikut codingnya Jadi Kita gunakan Markway Markway ini untuk Membuat Text berjalan Dan ada font color nya Font color itu digunakan Untuk Mengubah Warna huruf Dan ini ada Pengaturan Layout nya Ini dia Oke Dan ini juga Jadi scroll delay ini Digunakan Untuk Mengatur Kecepatan Bergerak Text nya Terserah kalian Mau bergerak Lebih cepat Atau lebih lambat Yang jadinya Seperti ini Jadi untuk Membuat Ketiga menu ini Menggunakan Coding yang sama Hanya yang membedakan Itu Gambar Dan text nya Berikut cara Membuatnya Nih Disini ada Maturan layout nya Ini dia Maturan layout nya Dan disini ada Untuk Ukuran Judul nya Dan ini untuk Menampilkan gambarnya Image search Dan ada Diff style text Alin just define Ini digunakan Untuk Mengatur Rata Kanan dan kiri Paragraph Ini dia Jadi untuk Membuat Tampilan Seperti ini Pasis lengkap ini Misa di klik Seperti ini Nah Ini dia Tampilan penuhnya Jadi untuk Membuat Tampilan seperti ini Berikut Coding nya Nih Dia Jadi bisa di klik Ya Teman-teman Ya Menggunakan Coding yang sama Ada heading nya Ada Deep class Pengaturan layout nya Dan Image search nya Serta Deep style nya Ini dia Ketiga menu Tersebut Ini Dan ini Menggunakan Coding yang sama Oke lanjut Oke lanjut Nah Ini dinamakan Si debar Ini dia Si debar Di cara untuk Membuat Si debar Ini Berikut Coding nya Ini dia Deep class Si debar Ada Image search nya Untuk Gambar nya Nah Ini dia Untuk List nya Ini alami Itu digunakan Untuk Membuat list nya Ada menu Alamat Dan order Berikut Pengaturan layout nya Ini dia Teman teman Pengaturan layout nya Oke Oke lanjut Untuk membuat Untuk membuat Footer Di bawah ini Ini dinamakan Dengan footer Footer itu Adalah Tampilan web Paling bawah Ini Copyright Berikut Coding Cara Membuatnya Ini Ada footer Dan ada Deep class nya Juga Pengaturan layout nya Ini pengaturan nya Untuk footer Ini dia Untuk footer Nah Disini ada Small Itu adalah Ukurannya Kecil Dan ini adalah Untuk membuat Lambang copyright nya Seperti ini Ini dia Lambang nya Oke next Untuk membuat Tampilan Tampilan Alamat Seperti ini Berikut Coding Cara Membuatnya Ini dia Ini untuk Pengaturan layout nya Content 2 Ini dia Content 2 Dan ini ada H3 Heading nya Ada image search nya Untuk menampilkan Gambar Nah Ini Ada paragraf Satu nya itu Adalah Nama Alamat Jam buka Dan nomor Telepon Oke Baik Jadinya Seperti ini Ya Teman teman Oke lanjut Untuk membuat Tampilan order Comorder seperti ini Nah ini Seperti ini Ikut coding nya Ini dia Ini titel untuk Membuat judulnya Judulnya sini ada Comorder Dan ini untuk Membuat background Di belakang nya Ini ada Deep cross Pengaturan layout nya Dari navigasi Ini pengaturan nya Ya Pengaturan layout nya Dan ada UL UL itu adalah Untuk membuat Tampilan titik Pada menu Ini Seperti ini dia Contohnya Ini Ini dia Ini adalah Ini adalah UL Tampilan titik Seperti ini Nah Ini adalah List baris Ini seperti Ada menu Alamat dan order Ini dia Ini menu Alamat dan order Oke Untuk membuat Judul Di tengah Seperti ini Gunakan Center Center Untuk di tengah Nah Nah ini Untuk membuat Gambar daftarnya Jadi ada Tid dan tr Itu digunakan Untuk membuat Baris dan kolom Jadi Disini ada Baris pertama Ada nama Ada nomor meja Ada opsi layanan Disini ada input type radio Itu adalah pilihan Pilihan radio Yang bisa di klik Teman-teman seperti ini Contohnya Ini Ini namanya Input radio Bisa di klik ya Jadi ini Value nya ada Nilai nya itu Dalam Ini Ini dia Ini Ini yang dinamakan Dengan value Ini Oke lanjut Ini ada Menu makanan Selanjutnya Dan ada option Option itu adalah Pilihan Jadi ini bisa dipilih ya Teman-teman Seperti ini Tampilannya Ini dia Nah ini Bisa dipilih ya Oke lanjut Disini ada alamat Jadi text area ini digunakan untuk Membuat Kotak seperti ini Ini dia Jadi Terserah kita Mau mengklik apa Mau mengetik apa Dalam sini Nah Untuk membuat Tombol kirim Dan reset Seperti ini Berikut contoh codingnya Nih Ada button type Di button itu tadi Untuk membuat Tombol ya Ini ada Summit dan reset Kirim dan reset Nah Oke Jadi untuk membuat Seperti ini Seperti ini Berikut codingnya Nih Kembali Jadi ini bisa di klik Seperti ini Jadinya Oke Jadi semua pengaturan Dari ini Itu ada di layout Ya teman-teman Baiklah Sekian Hasil Dari kerja Saya Lebih dan kurang Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih